Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apel gabungan yang diikuti oleh seluruh stakeholder seperti KKP, Biaya Cukai, Kantor Kesehatan dan Karantina, Basarnas, Imigrasi serta TNI Angkatan Laut berjalan dengan penuh hikmat dalam berlangsungnya pengamanan sepanjang perayaan hari Natal dan tahun baru 2019 Satgas gabungan tidak menemukan kendala dan kejadian apapun Selesai apel penutupan Satgas apel pengamanan Natal dan tahun baru 2019 di Pelabuhan Domestik, Kepala Kantor Sah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun melalui Kepala Seksi Pengawasan dan Keselamatan, Sah Rinaldi, menjelaskan bahwa untuk tahun 2018 kemarin dibandingkan tahun 2017 mengalami peningkatan penumpang yang cukup signifikan Untuk tahun 2018 ini dibandingkan dengan Natal dan tahun baru 2017 ada peningkatan penumpang turun ada kenaikan 8,72 persen Dan untuk penumpang naik ada kenaikan 8,2 persen Jadi kalau untuk jumlah penumpang keseluruhnya penumpang turun 103.706 orang dan penumpang naik 98.541 orang Selama berlangsungnya arus liburan Natal tahun 2018 dan arus balik tahun baru 2019 yang menggunakan transportasi laut Satuan tugas atau satga sendiri tidak menemukan tindak kriminal atau juga keselakaan laut Secara menyeluruh aktivitas di pelabuhan berjalan dengan aman, lancar dan kondusif Sehingga kedepannya KSOP berencana akan bekerjasama dengan PT Pelindo guna meningkatkan pelayanan kepada para penumpang Dari Tanjung Balai Karimun, Kepelawan Riau, Aziz Maulana melaporkan